Ya, jalan non-judisialnya tentu akan dilakukan langkah terkait dengan pemulihan hak ekonomi korban. Tapi di luar itu sesungguhnya, karena ini sudah terjadi, maka langkah berikutnya tidak cukup hanya itu. Pemerintah wajib mendukung proses pengadilan dengan memerintahkan jaksa agung untuk memproses kasus-kasus pelanggaran hamrat yang terjadi. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyesal, mengakui ada kejahatan di masalah ini. Kalau itu terjadi, dalam sistem negara hukum, maka pemerintah wajib membuat peradilannya. Adalah sebuah kejahatan dalam sebuah negara hukum kalau kekuasaan mengakui ada kejahatan, tapi tidak ada pengadilan. Itu kejahatan.